Pemirsa Balita Kembar Siam, Akila dan Azila asal kendari Sulawesi Tenggara hingga kini belum juga dilakukan operasi pemisahan. Namun rencananya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kendari BPJS akan mendanai biaya operasi pemisahan yang mencapai 1 miliar rupiah di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Orang tua Balita Kembar Siam, Akila dan Azila kini bisa sedikit bernafas lega setelah pihak BPJS memberikan komitmen akan mendanai biaya operasi pemisahan kedua anak mereka. BPJS Kesehatan Kendari mengakui bayi Kembar Siam, Akila dan Azila terdaftar sebagai peserta kelas 3 BPJS Mandiri. Pihak BPJS Kendari juga akan berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur terkait penanganan operasi pemisahan kedua Balita Kembar Siam tersebut. Memang dijamin Pak oleh BPJS, jadi pernah dirawat di tahun 2018 ya di Rumah Sakit Namunapas, Kota Kendari kami menjamin perawatannya sesuai dengan kapasitasnya ya misalnya kalau misalnya kondisinya memang berat dan itu harus dilakukan di operasi rumah sakit khusus itu baru bisa dirujuk di rumah sakit khusus. Berdasarkan data BPJS, Akila dan Azila pernah menjalani perawatan di RSUD Abu Nawas Kendari tahun 2018 lalu. Namun karena keterbatasan biaya pemisahan yang mencapai 1 miliar rupiah, operasi urung dilakukan. Akila dan Azila sendiri lahir pada 7 Mei 2018 di Rumah Sakit Abu Nawas Kendari dengan kondisi dempet perut dan hanya memiliki satu hati. Rencananya operasi pemisahan Akila dan Azila akan dilakukan pekan depan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, Tameng, AI News melaporkan. Terima kasih.